Halo semuanya, Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Dui dan Fitro, jangan lupa subscribe ya guys Guys, aku punya bumbu racik gulai daging, tapi dagingnya pake daging ayam ya guys, ini setengah kilo Langsung aja kita masak guys, bumbunya, bumbu racik gulainya, masukkan ke dalam wajan ya guys Kita tumis-tumis dulu sesuai dengan petunjuk ya, ditumis-tumis sampai harum, lalu setelah ini ditumis harum, baru dimasukin dagingnya guys Diaduk-aduk rata dulu ya guys, biar cantik warnanya, dagingnya terbalut dengan bumbunya Baru tambahkan air ya guys, sekitar 750 ml sesuai dengan petunjuk yang di bumbu raciknya guys Lalu ini dimasak sampai airnya agak asat dan bumbunya kira-kira menyerap ya guys ya Ini baunya bau, bau bumbu banget guys gitu lah, gak tau komposisinya apa Ini kan harusnya buat daging sapi atau kambing ya guys, ini aku pake dagingnya ayam Aku pake dagingnya ayam ini bau bumbunya khas banget guys gulai-gulai sapi kami gitu kan baunya khas-khas gitu kayak gitu deh guys baunya ini enggak perlu ada tambahan santan lo guys simple banget ya udah bumbu sama daging ayamnya dikasih air dimasak gini aja doang guys hai 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 ini udah matang guys tada-ada gulai daging ayam guys hahaha padahal pemberacik ada ya yang gulai daging ayam ya harusnya aku nyobain pakai ini ini rasanya enak loh guys ini pakai daging ayam tapi karena bumbunya harusnya buat daging sapi atau kambing rasanya jadi mirip-mirip itu tapi bumbunya meresap banget enak bumbunya guys demikian video kali ini semoga bermanfaat ya dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh